Assalamualaikum kali ini saya mencoba bikin bunga yang lagi viral ya disebut kayak janda bolong sebenarnya daun tapi biasa disebut pada bunga janda bolong atau bahasa latar monstera ini ini ada tiga motif atau tiga cara ya daunnya ini saya tutor caranya dua model yang ini dengan ini untuk yang ini nanti saya insya Allah untuk masuk ke freaklenya nah ini yang kali ini saya video tutorial yang ini dengan ini, ini sama ya cuman satu warna caranya sama dengan ini cuman nanti tinggal di satu warnakan ini saya pakai benang polikilap polikilap D27 kurang lebih masing-masing satu warna ya jadi total habisnya dua gulung ya benang saya pakai hakbenya nomor tiga nomor tiga nah ini kurang lebihnya untuk selengkapnya saya oh maaf ya kalau ada yang tanya pola maaf saya nggak nggak pakai pola langsung Denny saya terinspirasi dari pola pinteres saya modif lagi saya tambahi lagi dan maaf saya kurang begitu pinter untuk bikin pola ya membaca pola bisa tapi kalau untuk bikin pola maaf kurang bukan kurang bisa lagi nggak bisa ya tapi membacanya bisa nah ini ini pola pertama ini nanti yang kedua ya bolongnya lebih besar kalau yang ini agak kecil-kecil ya terus yang ujungnya ini nah ini kecil jadi saya bikin buat atasnya ya jadi kurang lebih seperti itu ini bunga janda bolong saya nah pertama kita mau bikin pola yang seperti ini dulu ya seperti ini dulu ini pola daun ini jadi persiapkan benangnya ya pakai saya pakai poli kilap yang agak besar biar hasilnya daunnya besar-besar ya ini pertama kita bikin dua eh maaf pertama sebentar pertama kita bikin tiga maaf empat rantai ya satu dua tiga empat empat rantai terus kita masuk di lubang ini kan ada satu dua tiga ya jadi tiga ya kita masuk di lubang kedua nah ini satu dua ini masuk di lubang sini kita langsung bikin DC satu satu nah yang disini kita bikin tiga DC maaf SC ya tiga single crochet dalam satu lubang satu dua tiga nah disini satu nah jadi intinya di tengah-tengah tiga lubang tadi kita isi tiga DC ya seperti ini maaf tiga SC kita bikin rantai satu kita putar lubang pertama kita masukin dengan SC lagi ini satu dua bertambah ya nah di antara tiga ini kan tadi satu lubang tiga SC ya jadi di tengah-tengah SC ini kan satu dua tiga berarti di lubang ke ini ini ya satu dua tiga berarti lubang lubang satu mana satu dua tiga berarti di lubang sini kita isi tiga SC lagi ini ya kita isi tiga SC lagi disini satu dua tiga nah disini tetap satu SC satu SC semua ya jadi intinya di tengah jadi tiap nanti tiap row ke sana nambahnya satu lubang satu lubang kita tambahkan ini satu tadi ya ini terus dua terus disini nanti tiga ya yuk tengah lagi bikin rantai satu lagi terus putar putar ini perhatikan satu dua dari sini ya satu dua tiga berarti di lubang sini nanti kita bikin tiga SC dalam satu lubang ya ini lubang pertama mulai nah satu dua tiga nah nambahkan ya ini kan satu dua tiga ini ya berarti disini ya kita tambah satu dua tiga sudah ini kan hasilnya tiga juga ya sebelah sini ya satu dua tiga nah ini satu lubang satu SC semua ini caranya sama jadi tiap nanti kesininya ke atas sampai row atas nambah satu lubang satu lubang ini lagi satu SC satu SC ini juga nah ini berarti disini nambahnya ya ini juga nah disini kita tiga SC dalam satu lubang satu dua tiga nah seperti ini ya nah sudah kita lanjut sudah tadi ya sudah tadi ya terus disini tetap satu satu SC semua ya nanti kita bikin tiga motif ya ke ini ya nah sudah ada berapa ini baru dua motif ya nah ini baru dua motif mau dua rantai satu kita putar lagi lubang pertama kita mulai nah terus isi ini ya isi nah masuk di ini tengah-tengah sini kita isi satu lubang tiga SC satu dua tiga nah disini isi satu SC semua ya satu SC tiap lubang tiga ini rantei satu lagi kita putar kita lihat satu dua tiga nah sekali lagi ya satu dua tiga ini isi tetap nah terus ya satu SC satu lubang satu SC ya pas di tengah kita Masuki sebelah sini Tiga kali SC dalam satu lubang Satu Dua Tiga Nah ini satu lubang, satu SC semua Nah terus ya Nah di rantai satu Kita putar lagi Satu, dua, tiga, berarti satu baris lagi ya Ini satu, ini Lubang pertama kita mulai tetap Nanti kalau ketemu disini Ketengah-tengah sini kita isi satu lubang Tiga SC ya Nah ini hasilnya seperti ini Kita bikin satu, dua, tiga ya Tiga motif Terus kita ini, kita lanjut lagi Biar rantai satu Nanti sampai sini ya, nanti sampai sini kita ganti benang Nah untuk yang satu warna Kita tinggal ngikutin aja Warnanya jangan diganti ya Ini karena saya mau ganti benang Biar dua warna disini Jadi saya yang tutorkan bagian yang ganti warna aja ya Yang full warna Maksudnya satu warna Tinggal ikuti aja caranya ini Tinggal satu warna ya benangnya ya Ini terus ikuti nanti Sampai disini, tengah sini ya Nah sampai disini Pas ini ya, saya berhenti di bagian yang satu lubang diisi tiga ini Sini satu lagi Nah disini satu lagi Nah terus ini jangan di itu ya Saya mau ganti benang warna kayak krem ya Kayak putih Putih tulang ya Warna krem Nah ini ya Nah ini ya Ini pas masuk Ini seperti ini Nah seperti ini Nah ini ya Terus Kita masuk sekali lagi Ini benang hijau kita bawa dikit ya Seperti ini Nah ini ya Terus langsung kita bikin Sebentar sekali lagi ya Jadi satu Ini dua Jadi ini kalau misalnya full warna Ini tidak usah diganti benang ya Caranya sama ya Terus kita bikin rantai Kita hitung lubang ini Satu, dua, tiga, empat, lima Lima rantai ditambah dua ya Jadi tujuh Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ya Terus tujuh ini disini Nah disini kita masuk lubang ini Nah langsung sini kita langsung bikin SC Ini ya Ini di tiap lubang kita bikin SC semua Nah disini Terus ya SC semua Nah ini Ini putar kayak gini Langsung ini SC Nah di tengah-tengah sini kita juga bikin Satu lubang Tiga SC lagi ya Nah sudah Ini satu lubang tiga SC Terus ini diikuti setiap lubang Satu SC Ini satu Dua Tiga Nah kita berhenti Kita mau bikin rantai ya Kita hitung sini rantai ini Satu, eh lubang ini Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Kita bikin tujuh rantai Tujuh ditambah dua Jadi sembilan ya Satu, dua, tiga, empat Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan Nah sudah sembilan Terus kita caranya sama Kita ikuti terus lagi ini Setiap lubang Satu SC semua ya Nanti sampai ke ujung sini Nah untuk sampai ke sini Ini sudah ya Satu lubang Tiga SC Nah ini ikuti terus Nanti sampai ke sini Satu lubang Satu SC semua ya Ini ke sini ya Nah ini Sudah Seperti biasa Ini caranya sama Seperti ini ya Rantai satu Kita putar Lubang pertama Kita masuk Nah disini Ini nanti sampai sini Kita mau ambil benang ya Disini kita mau ambil Warna-benang warna hijau Ini sampai sini nanti ya Nah sampai sini kira-kira Sebenarnya kalau mau ganti warna Kita tinggal kreasi kita ya Mau sebarang acak warna Malah lebih bagus Ini cuma saya caranya Ini aja ya Caranya tuh Maksudnya posisi warna Mau terserah Mau ditaruh di mana ya Di acak Seperti saya Gak apa-apa Ini kesini ya Sudah Nah seperti ini Nah ini dibiarkan ya Berarti nanti ini sebelah bawah ya Ini sebelah bawah yang ada Raju tani Yang ada ininya ya Nah sebelah sini nanti Yang di luarnya Sudah Kita bertik nanti warna hijau Nah kesini Terus ya Nah ini terus sampai sini ya Caranya sama ya Di tengah sini Tengah sini nanti kita kasih 3 SC dalam satu lubang Sebelah sini sama Jalannya seperti ini Nah ini Untuk selanjutnya Ini caranya sama Kesini ini Dikasih terus full ya Terus balik lagi Ke arah sini Terus balik lagi ya Baru kita ganti warna lagi Bisa Gak usah juga gak apa-apa ya Hasilnya seperti ini Nah untuk sementara Saya pakai ya Nah ini Ini jadi Ini 2 row Yang hijau Ini 2 row setengah ya Maksudnya 2 baris setengah ya Terus ini kita bikin Satu rantai lagi Kita putar Terus masuk Satu Dua Terus kita bikin rantai Sepuluh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Nah kita mau bikin bolongannya ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Di lubang sepuluh Kita masuk Nah sini Nah seperti ini Nah terus ini Seperti biasa ikuti Nah pas di tengah sini Nah disini Dikasih Satu lubang Tiga SC Satu Dua Tiga Nah terus ini lagi Lanjut Kita mau kasih bolongan lagi Tuh Dua Tiga Empat Dari empat ya Dari empat Yang ada lubang Satu lubang Tiga SC Kita bikin Lima rantai Satu Dua Tiga Empat Lima Terus masuk di lubang kelima Satu Dua Tiga Empat Lima Nah seperti ini Nah seperti ini ya Nah ini terus ikuti Terus ikuti Sampai sini Saya cepatkan Sini Rantai satu Rantai satu Kita putar Kita putar Kita putar Lubang pertama Sebentar ya Nah terus Lubang pertama Kita masuk juga Nah Kita masih penambahan Kanan kiri ya Nah ini terus Ini terus Nah terus Ini masih Nah terus Di dalam rantai ini Kita isi Kita hitung Lubang yang disini ya Satu Dua Tiga Empat Jadi diisi Empat Empat Ece ya Karena ini Kita ikuti lubang bawah ya Kita isi Empat Ece Satu Dua Tiga Empat Nah ikuti Empat lubang ini Nah Satu Dua Tiga Empat Terus lubang sini Tetap Biasa Nah seperti ini Masuk lagi Ini juga Nah disini Nah disini kita mau Ambil Ini ya Kita mau ganti benang ya Sebenarnya warnanya Ganti-gantinya terserah kita ya Ini cara-caranya gini aja Jadi Apa namanya Ininya Kreasi sendiri ya Ganti warnanya Nggak harus sama seperti ini Terus udah sini ya Sini Ini disini Satu lubang Tiga Ece Satu Dua Tiga Nah ini Tiga ini kita bikin disini Satu dulu Satu ya Dua Nah duanya jangan diambil semua Kita mau ganti Warna benang Ini Nah Seperti ini Nah posisi Pokoknya posisi benang Ini kalau kita ganti Kita harus selalu Sama Harus Kayak gini kan disini semua ya Jangan ada disini Terus ada disini Nanti Apa jelek Apa Buat depannya nanti Kurang bagus ya Ini sudah Ini Masuk sini Nah seperti ini Ini kesini Nah ini agak-agak di bawah Agak di bawah-bawahnya itunya Nah seperti ini ya Sudah Nah disini pun kita ikuti lagi Kita ikuti Jumlah lubang sini ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan ya Bikin Sembilan Kita disini bikin Sembilan SC Satu Dua Tiga Tiga ya Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Nah Sembilan kita langsung masuk sini aja Nah sini Nah Nah seperti ini Sudah Satu Sini lagi Nah Sudah ya Terus kita bikin rantai satu Kita putar Terus ini sama Jalannya sama Masih Terus sampai ke sini Kita ikuti terus Ya Nanti sekitar Sekitar kita ambil Dua row Kita mau Ganti motif Lagi ya Sekitar dua row ini nanti ya Nanti Ini ikuti lagi Terus caranya sama ya Caranya sama Nah Sudah sampai sini Kita mau ambil Ganti benang lagi ya Nah Ini sudah ya Tadi Berarti dari sini Kita ambil Satu lubang dulu Dari Dari Yang satu Jaraknya ya Dari yang satu lubang Tiga EC ini Nah disini Kita langsung Nah yang putih Kita tarik Agak tarik Seperti ini Ini terus Ini terus Sampai Sampai sini Nanti balik lagi Kesini ya Kesini terus Nah sini Terus Sampai kesini nanti ya Nah sudah Sampai sini Ini kan tadi Sampai sini Balik lagi Kesini Sampainya Nah sebelum kita masuk Satu lubang Tiga kali Kita ganti benang Kita ganti benang Ini posisi Rajutan ini harus disini ya Harus disini Harus ngikuti Ini Posisi benang Posisi benang ya Nah jadi ini Kesini Langsung Kita tarik Nah Kita masuk di lubang Satu lubang Disini ya berarti ya Nah disini Satu lubang Tiga EC Satu Dua Tiga Nah Disini lagi Nah ini Ini ikuti Nanti sampai sini Nah diikuti Sampai sini Oh ini Ini nanti sampai Sebentar Pertengahan ini ya Pertengahan ini kita berhenti dulu Nah ini sampai sini Nah ini Kira-kira setengah dari sini ya Dari sini Nah disini Positinya kita bikin rantai Rantai sebanyak ini Sebanyak lubang ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Enam Tujuh Delapan Delapan Ditambah satu Jadi sembilan Nah ini Terus kita putar Nah ini setiap lubang ini kita masuki ya Kita masuki sampai sini nanti Nah ini Sebelum masuk yang satu lubang tiga kali Kita mau ganti benang lagi Nah ini seperti ini Ganti benangnya Nah ini Ini satu lubang Tiga SC ya Satu Dua Tiga Nah ini nanti satu lubang Satu SC Nanti sampai Sini ya Sampai Sampai sini pas perbatasan ini ya Nah pas ini kita berhenti dulu Nah sampai sini Kita bikin rantai Nah kita hitung juga Lubang yang belum diisi Ini buat jumlah rantai ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Jadi kita bikin sepuluh rantai Tambah satu Jadi sebelas Satu Dua Tiga Empat Empat Lima Di sini Di sini Rumusnya satu lubang Kedua Kedua Satu Dua Nah ini sampai Nanti selesai Rubusnya kayak gini Lubang kedua kita mulai ya Terus ini sampai Nanti ke ujung sini Ini dilanjutkan ya Terus sampai ke sini Caranya sama Pokoknya tiap di sini Kita penambahan Tiga SC Di Di Tiga SC Tengah-tengah yang tadi Kita bikin ya Tiga Tiga SC Berarti Tiga SC Berarti yang di sini Kita bikin Satu lubang Tiga SC Terus sampai ke atas Sampai Terah Sampai nanti kita selesai Kayak gitu terus Ini terusin sampai Ke sini Ya sampai ke sini Ini terusin Nah sudah Sampai sini Sudah ya Ini sampai Ini kan kayak gini Terus kita putar Baik ini terus Tetap ini sebelah sini Sejarahnya sama juga Lobang kedua Kita mulai Nah Satu Dua Tiga Terus kita mau bikin Ini ya Dua lubang Dalam satu ini Jadi kita bikin Ini tadi Dua SC aja Nah kita bikin Lima rantai Satu Dua Tiga Empat Lima Terus lubang kelima Kita mulai Satu Dua Tiga Empat Lima Sini Nah disini Maaf Enam aja ya Enam Enam Nah lubang ke enam Berarti ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Lubang ke enam Kita mulai Kita masuk Lagi Satu Dua Tiga Jaraknya Tiga Terus kita bikin Rantai Enam Lagi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Kita Bikin Dua Bolongan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Nah Seperti ini Nanti kita bolong disini ya Nah terus ini ikuti Nanti disini Nah nanti disekitar disini kita Kita ini ikuti ya nanti sampai sini ya Nah selanjutnya ini Jarak dari yang satu lubang Tiga 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 Ini kita mau ganti rantai aja Mau ganti ini ya Biar cantik ya Mau ganti benang Mau ganti benang Ini Nah ini benang hijau masuk ke dalam Nah seperti ini ya Kita mau langsung Kita mau bikin Kita masuk ke SC1 lagi ya Berarti ya Biar ininya enggak Biar gampang Nah Ijaunya kita tarik Terus kita bikin Sekitar Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Bela Tiga Bela Tiga Bela Rantai ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Bela Tiga Bela Di lubang Ke Tiga Belas Satu Dua Tiga Empat Lima Six Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Tiga Belas Tiga belas Nah masuk ke sini Seperti ini Satu Dua Tiga Nah disini terakhir Empat Nah ini ya terakhir ya Disini ya Karena ini bukan lubang Terus kita bikin rantai satu Kita putar Kita putar Lobang kedua Kita mulai ya Satu Dua Nah disini Satu Dua Tiga Nah disini Diisi Sesuai Lobang Yang Lobang Disini Berarti Tiga belas Dikurangi satu Berarti Dua belas Lobang Disini Dua belas Lobang Terus Masuk sini Caranya sama Disini Terus yang disini Caranya sama Ini Diitung Jumlah ini Satu Dua Tiga Empat Lima Jadi Disini Diisi lima Disini Isi lima juga Ini ikuti ya Ikuti setiap lubang Nah ini Sampai nanti ke ujung Sini Nah sampai sini Sudah ya Ini terisi semua Satu rantai Kita putar lagi Lobang kedua Kita mulai Nah terus Disini Sampai nanti ke ujung Sini Sampai ke ujung Sini ya Disini nanti Ganti benang bisa Ganti juga bisa ya Kreasi Caranya kan Sudah Caranya sudah tahu Tadi sudah di ajarin ya Tinggal dikreasikan Kita masing-masing ya Mau di Mau digantinya Dimanapun Sebenarnya sama juga ya Jadi ini sampai sini Terus Ikuti terus ya Ikuti terus Sampai sekitar Nanti sekitar Dua motif ya Sekitar dua motif Mau ganti benang Gak apa-apa Gak usah juga Gak apa-apa ya Nah Sementara Hasilnya seperti ini Ini ya Dua motif Masuk dua motif Ini dua motif juga Nah ini Ini ya Terus Di pas pertengahan ini Saya mau ganti benang Biar cantik ya Ini sudah Ini kan sudah Masuk Satu lubang Tiga SC Ini kita masuk Kesini dulu Terus disini Sebelahnya Satu lubang Satu SC Nah ini baru Kita ambil benang Yang kremnya Yang kremnya Nah seperti ini Yang ini tarik Nah Terus Nanti sampai ke ujung sini ya Sini baru balik lagi nanti Nah sudah Sampai sini Kita putar Kita masuk lubang Kedua Satu dua Sebelumnya Bikin rantai satu ya Ini satu Dua Nah disini Nah satu Dua Tiga Dari rantai tiga ini Dari SC3 Kita bikin Kita hitung dulu ya Satu Dua Tiga Empat Lima Tiga Tiga Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Tiga Tiga Empat Belas Empat Belas Rantai ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Tiga Belas Empat Belas Satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Tiga Belas Empat Belas Masuk Kesini Nah ini Seperti biasa Lanjutin terus Sampai Nanti Sini Nah ini Disini Saya Mau ganti benang Juga Nanti Disini Ini Gak ganti benang Juga Gak apa-apa Jadi nanti Ibaratnya Ganti benang Atau Motif Ini Motif Ganti benang Terserah Kita Yang penting Jalannya Sama Semuanya Jalannya Sama Cuma Tinggal Ganti-ganti Benang Sesuai Dengan Kreasi Kita Masing Jadi Ini Sama Nanti Kesini Ini Nanti Nanti Sudah Bikin rantai Sebelah Sini Saya Mau Bikin Dua Lobang Kebalikannya Ini Jadi Masuk Kesini Dua Lobang Ini Satu Sudah Sampai Sini Ini Jarak Dari Satu Lobang Tiga Rantai Tiga SC Tadi Ini Kesini Empat SC Di Sini Terus Kita Bikin Rantai Tujuh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Kita Hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Satu Sini Lagi Dua Tiga Tiga Empat Terus Bikin Rantai Tujuh Lagi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lobang Ke Tujuh Kita Masuk Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Nah Seperti Ini Terus Kira Kurang Panjang Atau Kita Panjang Lagi Jadi Rantai Sembilan Kita Bikin Rantai Sembilan Kita Bikin Rantai Sembilan Ini Berarti Tujuh Delapan Sembilan Jadi Satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh Lapan Sembilan Satu Dua Tiga Empat Gini Rantai Sembilan Lagi Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Masuk Ke Lubang Sembilan Lagi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Nah Disini Terus Ikuti Ikuti Kita Putar Bikin Rantai Satu Putar Lobang Kedua Kita Mulai Lagi Nah Sudah Ini Ikuti Ikuti Lobang Di Bawah Jadi Ini Tadi Kalau Sembilan Berarti Kurang Satu Jadi Sini Delapan Sini Delapan Ini Sama Ini Sama Caranya Kesini Langsung Nanti Kesini Bolak Balik Kesini Bolak Balik Dengan Masuk Dua Motif Kalau Dua Motif Berarti Empat Bolak Balik Nah Hasilnya Seperti Ini Seperti Ini Kita Rapikan Terus Nanti Belakangnya Dikasih Kawat Seperti Ini Nah Di sebelah Sini Kita Kasih Kawat Ini Saya Sudah Sedia Ini Cari Kawatnya Agak Besar Tadi Kebetulan Saya Beli Agak Kecil Jadi Saya Rangkap Tiga Nah Di Selah Selah Rajutan Kita Masuki Nah Di Sini Kita Masuki Selah Selah Masuki Saja Seperti Ini Masuk Lagi Tengah Sini Seperti Ini 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 Sudah Kelihatan Nah Sebenarnya Kelihatan Ini Lagi Sebelah Sini Nah Ini Ini Sebelah Sini Lagi Nah Selah Selah Yang Tengah Selah Yang Tengah Yang Tadi Kita Bikin Berapa Satu Lobang Tiga Rantai Eh Tiga SC Lagi Ini Agak Tarik Ini Terus Selah Selah Lagi Sebelah Sini Gak Sampai Sini Gak Apa Ya Nah Ini Selah Selah Lagi Nah Terus Tarik Lagi Tarik Lagi Nah Seperti ini Nah Nah Sudah Ini Rapi Sudah Ya Ini Sampai Ke atas Sini Juga Bapak Sampai Sini Aja Bisa Seperti Sini Nah Seperti Ini Nantikan Tinggal Nerapikan Nah Jadi Ini Sudah Terus Bagian Ujung Sini Nanti Kita Kasih Ini Ujung Ujungnya Sini Kita Kasih Benang Ini 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 Dililitkan Ini Nanti Bisa Dikancingkan Ini Kita Lilitkan Nah Seperti Ini Terus Ya Muter Terus Ini Muter Sampai Ke atas Sampai Ke atas Sampai Ke atas Sini Nanti Nah Kalau Sudah Sampai Sini Kita Putus Benang Kita Putus Benang Sekitar Segini Agak Panjangkan Dikit Nah Segini Kita Putus Ujungnya Kita Korek Api Biar Enggak Buyar Ujungnya Sudah Nah Ini Ini Kita Dari Sini Berarti Ini Kita Masukkan Dulu Kesini Nah Seperti Ini Terus Kita Ini Juga Selipkan Kesini Lagi Tidak Apa Seperti Ini Nah Ini Sisa Rajutan Ini Kita Masukkan Kesela Sela Sini Kesela Sela Ini Ini Sini Lagi Kencangkan Agak Tarik Terus Lagi Kesela Sela Sini Kalau Sudah Kita Langsung Gunting Sini Ini Nah Kalau Sudah Kita Langsung Gunting Langsung Gunting Terus Kita Inikan Dengan Korek Nah Seperti Ini Nah Langsung Tempelkan Nah Seperti Ini Ini Hasilnya Terus Kita Tinggal Merangkai Nanti Tinggal Merangkainya Nah Ini Hasilnya Nah Ini Hasilnya Ya Terus